Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Dapur Sumpak Kali ini Dapur Sumpak mau membuat tamis ya teman-teman, makanan orang Arab Tamis ini terbuat dari tepung terigu ya, pokoknya bahan-bahannya sangat mudah sekali murah dan meriah terjangkau pokoknya ya, dan lengkap dengan full ya teman-teman, full itu adalah kacang-kacangan, serupa dengan kacang-kacangan yang sudah dimasak, kemudian kita masak kembali, kita haluskan bersama bumbu-bumbu, dan kita cocok bersama tamis ini, pokoknya mantep banget ya teman-teman, oke bagi teman-teman yang mau tahu caranya, yuk kita simak videonya pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan tepung terigu pera tinggi 2 gelas saja, kemudian garam setengah sendok makan, kemudian gula pasir, 1 sendok makan kemudian kamira atau ragi setengah sendok makan, dan susu bubuk, 2 sendok saja kemudian minyak sayur, 2 sendok munyung ya teman-teman dan airnya juga kita pakai disini 220 ml ya teman-teman, airnya hangat ya kita aduk-aduk hingga tercampur merata tumpahkan air ya, sedikit-sedikit airnya ya kita uleni disini selama 7 menitan gitu ya, tidak lama sampai kalis ya, tidak lengket di tangan gitu, ini mah bukan untuk kayak roti-roti manis tidak ya, roti-roti biasa untuk tamis jadi, tidak apa, teksturnya itu tidak lempek banget, tidak keras jadi sedang-sedang saja nah, seperti ini ya setelah kalis akan kita diamkan atau kita istirahatkan selama 1 jam ya teman-teman kita tutup rapih dan kita istirahatkan istirahatkan 1 jam sekarang kita masak yaitunya ya fullnya bahan-bahan untuk fullnya yaitu 1 kaleng full full ini sudah matang ya teman-teman dan ini tomat-tomak jun atau pasta tomat dan juga tomatnya 1 buah saja ada cabai bawang putih dan bawang merah bumbunya ada merica ketumbar kunyit dan jintan dan minyak sayur untuk menumis ya teman-teman sekarang kita hancurkan dulu si itunya si fullnya kacang ya teman-teman ini kacang kemudian kita goreng bawangnya atau tumis bawang merah bawang putihnya tumis hingga harum hingga layu kemudian kita tambahkan si bumbu-bumbunya langsung ya digoreng bersama bawang biar wangi kemudian masukkan cabai kalau tidak tidak suka cabai jangan pakai karena di resepnya itu tidak ada cabai karena aku suka cabai makanya aku tambahkan yang pedas ya biar tambah endol surendol kemudian tambahkan tomat kita tumis disini ya kemudian tambahkan tomat makjunnya atau pasta tomatnya jangan lupa diaduk-aduk biar tidak gosong kemudian tambahkan si fullnya yang sudah kita halus kasar kita tumbuk kasar kalau teman-teman suka di blend silahkan ya jadi halus lembut gitu bagus banget kalau saya suka kasar begini ya disesuaikan saja ya untuk ininya untuk kasar halus lembutnya ini disesuaikan saja tergantung selera masing-masing kalau saya suka begini suka kasarnya begini ya jadi ini kalau dilembutkan bagus juga ya misalkan di blend gitu bagus lebih mantep kita masak ya disini hingga mendidih gitu hingga matang kira-kira 10 menitan gitu ya teman-teman kalau merasa sudah kering tambahkan air lagi sekarang kita lihat si adonannya apakah sudah mengembang ternyata sudah mengembang ini sudah 1 jam kita akan kempiskan dulu ya karena gasnya sekarang kita bagi menjadi 2 bagian karena disini aku membuat 2 saja tamisnya ya jadi disesuaikan saja untuk takaran tamisnya ya jadi bisa ditambahin kalau mau bikin banyak maya bahan-bahannya setelah dibulat-bulatkan kita akan istirahatkan dulu kira-kira 10 menit gitu ya teman-teman jadi tidak lama biar lentur nanti untuk memifihkannya gitu ya biar mudah cara memifihkannya ya nah sekarang sudah 10 menit ya sekarang kita pipihkan bulat bundar gitu ya nah seperti ini seperti membuat bidzak gitu ya bundar seperti ini dan jangan lupa ya kalau di sebelum ditaruh ke loyang itu loyangnya itu harus panas ya dihangatin dulu di ovennya ya kira-kira 5 menitan gitu hingga panas nah ini ya ini sudah saya tadi bikin yang satu sekarang tinggal satu lagi tidak ke posting tadi yang satunya nah seperti ini jadi loyangnya itu harus panas ya si loyangnya kita panasin dulu di oven setelah panas kita angkat dan setelah diangkat kita ini si tuangkan rotinya ini di atas loyang yang panas tadi kemudian kita olesi dengan minyak bukan minyak maaf air ya air biasa gitu ya kita oles-oles dengan air seperti ini nah seperti ini air saja bukan susu atau telur bukan ya air saja setelah ini kita akan kayak kayak mau mencubit gitu ya dibolong-bolong pakai jari nah seperti ini kalau bahasa Sunda ini tuh dicocok gitu ya teman-teman dicocok-cocok begini ya kalau bahasa Sunda kalau bahasa Indonesia saya tidak tahu ya cubit-cubit gitu mungkin ya tapi tidak sampai bolong ya seperti ini ya kayak pori-pori gitu ya nah seperti ini dan setelah selesai kita open langsung ya yang bawah dulu kemudian yang atasnya ya untuk suhunya disesuaikan saja ya karena tidak sama ovennya nah sudah selesai kita karena ini masih panas kita tutup dulu ya dengan handuk khusus untuk kue bukan handuk untuk mandi ya atau lap bukan ya ini untuk kue-kue khusus nah sudah selesai semuanya ya jadi aku tadi bikin dua saja ya karena ini untuk berdua ya jadi tidak banyak kalau teman-teman mau banyak banyakin lagi ya tambahin lagi resep-resepnya dan empuk banget ya teman-teman ini sudah hangat-hangat gitu ya nah ini belakangnya seperti ini pokoknya ini mantep banget untuk cocok sekali untuk buka puasa ya atau untuk sarapan pagi gitu kalau bulan-bulan biasa sama ya mungkin juga makan malam bisa juga dan ini namanya tamis siamani ya karena tamis itu banyak sekali ada tamis afghani ada tamis hindi ada tamis apa ya pokoknya macam-macam ya teman-teman jadi kali ini saya membuat tamis siamani ya lengkap dengan fullnya ya full itu kayak kacang serupa dengan kacang yang sudah direbus kemudian kita akan masak disini bersama bumbu-bumbu gitu ya pokoknya mantep banget gurih pokoknya mantep serantep endol-surendol dan ini saya akan tambahkan zaitun atau minyak zaitun jika suka nah seperti ini pokoknya mantep banget ya teman-teman wah ini cocok banget untuk buka puasa ataupun sarapan pagi ya kalau di bulan-bulan biasa dan kita bikin teh juga ya kita makan kita minumannya ini bersama teh ya teman-teman untuk tamisnya lembut banget ya teman-teman tidak keras pokoknya ini akan saya cocol bersama poolnya ya atau kacang ini ya kacang yang dihaluskan kemudian dikasih bumbu dan garam pokoknya mantep banget untuk minumannya disesuaikan saja ya sesuai selera masing-masing mungkin dengan kopi teh ataupun susu karak oke teman-teman sekian dulu ya di video kali ini cara membuat tamis ayam manit beserta fullnya semoga bermanfaat ya untuk semuanya jangan lupa di subscribe ya like dan komen sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh